Yo guys, selamat datang lagi di Beast Attack TV dan pada video kali ini aku bakalan cobain speed test lagi atau test kecepatan Indihome dengan kecepatan paketanku itu 30 Mbps kenapa aku bikin konten ini? banyak banget? oh gak banyak sih itu ada beberapa orang yang penasaran dengan kecepatan 30 Mbps kecepatannya itu 8 Mbps kok bisa gitu ya padahal rata-rata itu kecepatan upload dengan kecepatan download itu perbandingannya adalah 5 banding 1 yang dimana misalkan kecepatannya 30 Mbps itu biasanya kecepatan uploadnya akan dibagi 5 yang dimana itu jawabannya adalah 6 Mbps guys seperti ini dan disini ada juga yang bertanya apakah upload speednya stabil di 8 Mbps? stabil atau enggak? ya daripada kita penasaran oke langsung saja aku bakalan coba langsung speed test menggunakan PC dan ini jarak dari PC itu gak cukup jauh sih jadi ini aku udah melakukan tes untuk pingnya sendiri ini bener-bener stabil di 4 kalau gak salah dan download itu gak full 30 Mbps dan uploadnya ini 6 lebih 7 guys jadi lebih kencang oke daripada kita penasaran langsung aja coba tes lagi oke disini oh ternyata pingnya naik dan untuk kecepatan 30 Mbps itu rata-rata ya di atas 26 Mbps itu udah bagus sebenarnya 25 Mbps, 26 Mbps, 27 Mbps itu udah oke banget asal jangan sampai 20 Mbps oke disini untuk download sendiri kecepatannya sekitar 27 Mbps karena memang ini penggunanya mungkin lagi sepi jadi agak bisa kencang nah disini yang paling apa ya aku suka entah kenapa ini kecepatan uploadnya itu tembus 8 Mbps guys oke dan kalau dibagi 8 ini buat upload kencang banget apalagi ketika kalian suka atau doyan yang namanya live streaming jadi streamer ya atau suka upload-upload file atau kelas online ya biasanya kalau kelas online itu upload kita bagus otomatis ketika kita presentasi itu akan ya jernih seperti itu dan disini untuk kecepatannya dari kecepatan 30 Mbps ini aku dapet ping 5 kemudian untuk downloadnya sendiri gak jauh-jauh beda dengan yang tadi terpaut 1 Mb dan uploadnya guys wow ini bener-bener ada perbedaan dari 6 ya kalau tadi 6,7 berapa sekarang 8 guys dan ini sepertinya kalau buat upload stabil atau enggak ya mari kita lihat lagi sebenarnya untuk upload itu biasanya stabilnya itu di 6 Mbps ya kalau disini tapi entah kenapa kalau akhir-akhir ini kecepatannya bisa kencang kecepatan uploadnya tuh normalnya 6 ya kalau disini kayaknya bisa tembus 7 wow amazing oke jadi cukup menjawab ya untuk pertanyaannya stabil atau enggak ya tergantung pertama itu dari banyak atau sedikitnya yang pakai ya jadi kalau disini tuh dapet 6 Mbps itu aku udah seneng apalagi 8 Mbps guys dan disini itu aku menggunakan paket 30 Mbps dual play itu aku menggunakan di VBOX dan internet dan untuk tagihannya itu ya kalian bisa tonton aja di video selanjutnya aja oke dan mungkin cukup segini dulu videoku tentang speed test yang aku lakukan di PC kali ini guys jadi kalau kalian ada beberapa pertanyaan request apapun itu langsung aja komen oke gak usah malu lagi see you next time and sampai jumpa di Best Odek TV